Hai aduh selamat berjumpa bincang mania jumpa lagi dengan saya Ceng Agus masih bersama kita Patwadi kita akan lanjut lagi yang kedua Pak kita lanjut lagi payah Oke ketemu lagi Ceng Agus ya Iya tadi terus patwadi kan sekarang kasubak RTPA nih Oh iya gimana pertama-tamanya jadi pegawai BPK sama dari kampung gimana ceritanya Wah itu udah ini ya Ceng Agus ya udah lama ya udah 25 tahun ya udah 25 tahun tapi ya bisa lah kalau saya ingat-ingat ceritanya gitu ya jadi 25 tahun yang lalu ya jadi apa namanya habis kuliah ada formasi ada longan ya dari recruitment dari kementerian keuangan dari sarjana ya saya daftar di sana kemudian juga ikut tes di sana kemudian setelah berapa kali di tes ya itu saya di pagi ke Jakarta gitu saya tadinya enggak tahu kalau ditempatkan di BPK BPK itu saya dulu enggak tahu saya kira BPK itu apanya gitu kan ya baru saya tahu setelah datang ke ininya ke pernawarman waktu itu ya jadi di lepang banteng waktu itu saya melengkapi berkasnya ya habis itu langsung di disitunya di SK CPNS nyapa di pengantarnya saya lupa waktu itu ya kalau saya itu ditempatkan di badan di BPK gitu di pernawarman gitu akhirnya saya kesana barulah tahu saya kalau saya itu ditempatkan di badan pendidikan pelatihan keuangan dulu namanya BPLK ya BALAN pendidikan latihan keuangan itu yang Agus itu tahun tahun 95 gitu ya sekarang ya Alhamdulillah setelah 25 tahun bekerja ya saya di jadi jadi kesubat RTPA ya namun sebelumnya juga sudah pernah di di bidang-bidang lain ya pernah juga di Balai Jiklat pernah juga gitu enggak bagus di Cimahi saya pernah tahun kalau nggak salah tahun 2007-2009 ya abis itu saya ke ini di tahun 2009 itu ke Balai Jiklat keuangan Pekanbaru ini waktu itu Balai Jiklat keuangan Pekanbaru ya itu baru buka ya bersamaan dengan tiga BDK waktu itu ada aden pasar ada Pontianak ya bisa waktu itu kesana eh dengan nah teman-teman ya ada Pak Marjial juga waktu itu ada ya Pak Nasrul ya tuh kita tempatnya waktu itu masih masih pakai tempat orang lah kan udah pajak gitu ya masih iya gitu sangat bagus Pak Art dari pelaksana nih terus jadi ke pejabat SLN 4 gimana ceritanya Pak itu panjang juga ceritanya kan ya namanya karir ya namanya ini kan itu sebetulnya kalau jabatan itu kan kepercayaan kepercayaan ya ya di setelah saya pelaksana ya pasalnya kan lumayan lama juga sih gitu kan ya eh tahun kalau nggak salah waktu itu ya tahun ini tahun 2009 itulah jadi dari tahun 90-96 saya CPNS nya 1 Maret 96 ya itu saya pelaksana sampai tahun 2009 ya sebetulnya di waktu di Cimahi itu saya SLN 5 cuma SLN 5 itu kan masih ini ya masih pelaksana ya jadi apa namanya jabatan struktural tapi nggak gitu formal lah gitu kan ya nah itu saya di Cimahi kemudian diangkat pertama jadi SLN 4 itu itu di Balai Jiklat Keuangan Bukan Baru itu saya ingat itu tahun 2009 gitu nah kemudian setelah hampir 3 tahun ya saya pindah ke Pus Jiklat KNPK ya itu di Jurang Mangu ya Pak di Jurang Mangu di awal tahun 2012 baru dari KNPK selama 2 tahun lebih ya sampai 2014 jadi 2014 saya pindah ke Gadok ke Gadok nah waktu itu masih Pak ini Pak Samsu kalau nggak salah Kapus Jiklat nya itu tahun 2014 nah dari 2014 itu sampai sekarang itu udah sekitar 7 tahun ya 7 tahun ya 7 tahun pertama saya disini di bidang evaluasi ya jadi kasubit efdik evaluasi jiklat itu sekitar 3 tahun ya 3 tahun kalau nggak salah kemudian setelah itu jadi kasubat RTPA sampai sekarang Pak Wadi katanya kan katanya kan pernah di BDK Pekanbaru nih Pak ya oh iya itu kan deket sama Kampung Halaman Pak Wadi ya termasuk deket gitu gimana kesan dan pesan kesannya di BDK Pekanbaru Pak oh iya kalau deket sama Kampung Halaman iya jadi nyong Agus ya tahun 2009 itu ya bisa di BDK baru ya itu kan Balai Diklat baru ya emang kalau lihat di Kampung Halaman Balai Diklat yang paling dekat itu sebetulnya memang berdekat Pekanbaru tapi kalau dihitung kilometernya sebetulnya nggak dekat juga jauh ada sekitar 190 kilo ya tapi kan beda ya dengan disini ya jadi jalan di sana itu kan lebih lancar lebih lancar gitu jadi sekali seminggu atau dua kali seminggu pun kita masih keburu gitu kan ya kalau mau pulang gitu transportasi di sana juga lancar gitu jadi apa namanya di BDK Pekanbaru itu itu kalau menurut saya itu banyak yang apa namanya membantu kalau saya gitu kan ya bisa ketemu sama orang tua sama saudara-saudara gitu kan ya sama keluarga gitu kan ya itu bisa kita lakukan selama di BDK Pekanbaru ya jadi seminggu kita bisa PP gitu kan ya Jumat malam kita pulang kemudian minggu malam kita balik lagi gitu jadi itu ya satu hal yang berkesan ya kalau kita di BDK itu karena memang dekat gitu ya yang kedua kalau kita di balai itu ya itu walaupun banyak tantangannya ya lebih banyak tantangannya di sana ya karena apa namanya lingkungannya itu kan kecil gitu ya jadi apa namanya satger kita itu kecil tetapi tugas-tugas yang kita laksanakan itu itu tidak kalah kayak misalnya kayak di Jakarta diputusnya ya apalagi itu balik di klatnya baru ya saya masih ingat waktu itu kita belum ada dipanya ya tetapi kita sudah minta diminta sama pusat ya sama pimpinan di sini untuk menyenggarakan pelatihan saya masih ingat waktu itu di klat pengelolaan BMN ya itu dananya dari pos di klat KMPK jadi ke sana di distribusi gitu di transfer atau apa namanya silanya gitu kan ya saya waktu itu jadi kasih penyenggaran saat itu ya itu harus kita laksanakan gitu itu apa namanya itu kesan atau yang paling menantang pada saat saya jadi kasih penyenggaran itu yang pertama waktu saya datang di Pekanbaru ya kita harus menyiapkan A sampai Z kita menyiapkan semuanya gitu tuh padahal BDK baru Pak ya gedung itu belum punya ya Pak ya pertama BDK baru yang kedua pelaksananya bantu-bantu kita juga sedikit gitu kalau nggak salah baru cuma tiga orang itu ditaruh di TU-nya satu di evaluasi satu di satu gitu kan ya jadi kita walaupun kita udah jabatan kasih gitu kan ya kita semuanya ngerjakan gitu tuh iya gitu apalagi di sana kan asrama nggak ada kita harus nyari tempat gitu kan ya lebih berat ya nyari tenaga pengajar sendiri gitu kan ya kita ke Kanwil ke KPPN ke situlah ini gitu kan ya kemudian juga nyiap-nyapkan ke ATK kan harus apa namanya ke hotel untuk kerjasama tempat itu kan ya nyiapkan ATK spanduk apa namanya banner untuk itu kan ya tetapi kita pelatihan itu kita ya ikut semua gitu harus terjun kita gitu iya yang iya ini ya sama ya Pak ya tapi orangnya terbatas ya Pak ya orangnya terbatas ya tapi ya itu menariknya gitu terbatas tetapi Alhamdulillah selesai semuanya itu kan ya tantangannya kita merasa apa lebih memiliki gitu kan ya karena dengan ada tantangan itu kan ya kita tuntut karena ini merupakan tanggung jawab amanah kita harus selesai gitu kan ya kita juga merasa puas gitu dari hasil kerjaan kita sendiri kan ya kita yang mengerjakan kemudian kita yang apa namanya eh dapat apresiasi nanti ya dengan keberhasilan itu dan kita puas lagi kan ya walaupun tenaga kita sepertinya tenaga apa namanya ekstral gitu ya karena kita harus mengerjakan semuanya gitu dengan keterbatasan SDM yang ada pada saat itu gitu anggarannya nggak ada gitu kan ya jadi gitu ceritanya transportasi waktu itu juga ini juga susah gitu kan ya kita kantor di sana tapi kita waktu itu pertamanya itu belum ini belum punya kendaraan belum punya kendaraan kita minjam untung dikanwil itu nggak tahu ya Pak mungkin kelebihan mobilnya kita dipinjamkan yang penting kita rawat kita isi bahan bakar gitu kan ya udah silahkan nanti sorenya kalau nggak dipakai kita kembalikan lagi gitu jadi memang banyak suka bukanya ya tapi ya itulah menarik gitu kan ya kalau kita kerja di balai diklat gitu sebelum kita lanjut jangan lupa Saperk ya sama like lanjut nih Pak Ad ya silahkan bagus sekarang kita pengen denger nih Pak cerita Pak Atwadi kerja di pusikat AP di gadok ini Pak Pak Ad seneng nggak kerja di pusikat AP dan kerjaan yang paling bikin pusing AP aja ini di pusikat AP oke eh mantap nih pertanyaannya mantap sekali nih gitu kan ya saya bingung juga mau jawabnya gitu kan ya Hai jadi gini bagus gitu kan ya saya kan udah ini ya udah 7 tahun di sini ya artinya kan saya senang di sini gitu kan ya pertama ini dekat dari rumah gitu kan ya tadi kalau saya kesini itu pagi pasti lancar gitu kan ya lebih senang saya daripada dulu saya waktu di Bintaro kan ya kalau saya Bintaro itu kan pagi-pagi udah macet pulangnya pulang jam 5 nyampe di rumah itu udah abis Isa dan udah sampai jam 8 gitu kalau di sini eh saya berangkat pagi ya setengah jam aja sebelum berangkat masih keburu di sini masih keburu absen gitu ya iya lawan arus gitu kan ya jadi orang pagi mau ke Jakarta kita ke Bogor saya ke Bogor jadi lawan arus gitu pulangnya juga begitu orang pulang dari Jakarta masuk Bogor kita kesana gitu jadi 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 lancar lah makanya itu kalau kita pulang jam 5 masih keburu lah ketemu sama keluarga mau sholat maghrib bersama gitu ya itu keburu itu yang yang apa namanya yang termasuk yang paling senang untuk jarak ke kantor itu kan ya dari rumah ya itu sangat membantu sekali ya untuk apa namanya untuk waktu itu kita pulang itu ya kita berangkat ke kantor setiap hari gitu kemudian yang bikin pusing oh yang bikin pusing yang bikin pusing itu apa ya kayaknya banyak pusingnya juga gitu ya jadi apa namanya saya tanya kalau pusing ya pusing kalau dibilang nggak pusing ya nggak pusing juga gitu ya nah karena kalau nggak pusing ya karena emang teman-teman kan ini kita ya kita selalu bersinergi saling membantu gitu kan ya apalagi teman-teman yang dibawa kita itu itu mereka support banget semua gitu kan asal kita ya juga saling-saling support gitu ya saling-saling menghargai saling-saling mendukung gitu ya sebetulnya semua pekerjaan itu bisa-bisa kita selesaikan gitu kan ya walaupun ada sedikit pusing di asal ya namanya kita juga di rumah tangga dan pengelolaan aset ya namanya rumah tangga aja kalau di rumah kan rumah tangga kan pusing ya ada juga ya Pak ya ada mau bersihin lantai mau bersihkan sama aja tugasnya itu RTPA yang di kantor sama di rumah ngurus apa namanya ngurus taman gitu kan ya ngurus ya semuanya ngurus yang bersih-bersih gitu ya kalau yang asetnya juga gitu kan ya asetnya kan lebih banyak yang harus kita urus kadang-kadang kan kita nggak tahu nih asetnya ini disini di aplikasinya ketemunya disini ya itu kan kita pusing juga gitu tuh nah kemudian kadang-kadang yang pusing itu ya di akhir tahun kadang kita pusing juga gitu Cang Agus ya tapi walaupun pusing ya kita bisa selesaikan ya kan kita di support ya kita punya atasan punya pimpinan juga ya misalnya gini kadang-kadang ada apa namanya ya di akhir tahun itu kadang-kadang ada anggaran-anggaran ya yang mungkin yang nggak terpakai oleh bidang-bidang lain gitu ketahuannya udah di akhir-akhir gitu kan ya itu kadang-kadang kan harus terserap gitu kan ya itu memang udah budaya mungkin dari dulu ya akhirnya kita maksimalkan ya di RTPA itulah misalnya harus belanja modal harus membangun pengadaan pabangunan atau apa gitu kan ya itu kadang-kadang udah di semester dua gitu kadang-kadang kita agak ini juga gitu kan ini waktunya memungkinkan waktunya sangat mepet gitu kan ya apalagi misalnya yang apa namanya kalau yang ada tender-tender gitu kan ya yang harus makan waktu kan prosesnya itu kan lama gitu kan ya apalagi misalnya tendernya gagal harus diulang lagi kemudian walaupun udah ada lelang udah dilaksanakan gitu kan ya tapi kadang-kadang deadline-nya itu juga nggak sesuai gitu ya padahal kan kita dituntut menyelesaikan anggaran itu kan setiap tahun ya nah itu yang sering gitu menarang sampai Desember udah mau tutup buku ya kita masih ini ya bukan masalahnya kita nggak ada perencanaan kita udah ada perencanaan cuma memang ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya darurat gitu ya yang memang harus kita lakukan di akhir tahun gitu yang diluar dari perencanaan kita gitu tapi ya harus kita laksanakan gitu tuh untuk mendukung apa namanya kinerja organisasi ya tutupan organisasi seperti itu gitu jadi itulah romantika di RTPA ya ada tantangannya tapi ada juga kepuasan tersendiri gitu Cang Agus terakhir nih pak kesan dan harapan untuk bincang mania gimana coba wah ini untuk kegiatan incang mania ini walaupun beberapa episode yang saya tonton ini kalau saya ini sangat menarik sekali gitu kan ya pertama ini buat memotivasi pegawai juga gitu kan ya jadi bisa memaksimalkan ya kompetensi-kompetensi mungkin yang selama ini terpendam gitu ya kayak Cang Agus kayak yang lain-lain gitu kan ya kemarin kan narasumbernya kan dari teman-teman semua gitu kan ya kayak ada Pak Nanang Pak Soli gitu kan ya itu menurut saya itu sangat-sangat positif sekali gitu ya menurut saya itu bisa kita teruskan ya jadi jangan hanya melibatkan di lingkungan RTPA atau TU aja tapi nanti semua pegawai ya kita ini kita-kita undang ya untuk jadi narsum ya mungkin berbagi pengalaman gitu ya terutama untuk terkait pekerjaan kemudian juga bisa untuk memotivasi pegawai yang lain ya baik gimana cara kita berkarir berkarya gitu kan ya supaya apa namanya ya intinya bisa menyemangati lah untuk pegawai-pegawai kita gitu kan ya itu Cang Agus disilakan dilanjut Mas Agus ya saya dukung sekali gitu saya yakin pimpinan sama apa namanya kabit-kabit ya itu sangat mendukung nanti supaya bisa diperluas lah untuk jangkauannya gitu kan ya Oke bincang mania semua jangan lupa subscribe jaga kesehatan dan nantikan kelanjutan episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Oke sama-sama Cang Agus ya Oke bener-bener siap semua ya Amin Terima kasih